Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Bagi Alhamdulillah ya, seharga Siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara hari ini? Shardul Terus siapa lagi? Mutian Mutian, terus? Dapat dukamer Terus siapa lagi? Sudah ya, oke Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini Marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Silahkan Mbak Isma dipimpin berdoanya Suang selesai Kami akan si Anak-anak, hari ini kita akan berbicara tentang milik-milik Tentu Tapi sebelum kita memulai Nah nak ikat-tentu yang ini agak gaitannya dengan konfigurasi elektron Saya ingin tahu dari kalian semua Masih ingatnya kalian tentang konfigurasi elektron? Coba siapa yang masih ingat? Bisa aneh tangan? Lapisan atom yang paling luar Lapisan atom yang paling luar Jadi konfigurasi elektron Kisahan elektron pada kulit-kulit atom Itu namanya konfigurasi elektron Ada yang tahu? Bagaimana konfigurasi elektron Dari atom NA Dengan nomor atom 11? Berapakah elektron valensinya? Satu Jadi kalian harus tahu ya Elektron valensi dan konfigurasi elektron Karena berkaitan dengan ikatan ion Anak-anak kalian tahu? Ini apa? Garam Ini adalah garam yang sering kita jumpai Dalam kehidupan sehari-hari Yang memiliki ikatan ion Kok bisa bu? Bagaimana? Bagaimana nanti prosesnya ikatan ion? Kita akan mempelajarinya pada hari ini Oke? Sehingga ya Saya harapkan setelah kalian belajar tentang ikatan ion Kalian dapat menganalisis secara suatu kursus untuk mencapai kesabilan yang tepat Kalian dapat menyebutkan pembentukan ikatan ion Dan kalian dapat memprediksi rumus senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur yang berikatan ion Untuk memulai pembelajaran ikatan ion Saya akan tunjukkan beberapa fenomena Nah, silahkan dibaca fenomena ini Kalau kalian lihat pada tabel periodik unsur ini Menetak di golongan berapa? Kesul ya Di golongan 8A Ini memiliki konfigurasi yang stabil Sehingga Unsur-unsur itu keberadaannya di alam sendiri Tidak membutuhkan berikatan dengan unsur lain Nah, unsur-unsur selain gas mulia Mulai unsur 1A sampai 7A Selain gas mulia Itu adalah unsur-unsur yang tidak stabil Sehingga keberadaannya di alam Itu untuk berikatan dengan unsur yang lainnya Oke? Bisakah kalian mengajukan pertanyaan dari fenomena ini? Oke, tangan-tangannya Mengapa gas mulia tidak berkait? Dengan unsur yang lain Jadi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman kalian Bisa kalian tulis di LKPD kalian ya Bisa kalian tulis di situ Oke, perhatikan Contoh Proses ikatan Yang tidak stabil Dan menggunakan unsur-unsur yang stabil Yang utuhnya adalah MACF Kalian bisa perhatikan video yang berikut ini Sekarang diperhatikan Kalian amati video berikut ini Disini ada tok N A Atau unsur N A Konfigurasinya Konfigurasinya 2, 8, 1 Ini tidak stabil Ya? Terus ada lagi Musur CL Dengan konfigurasi Dengan konfigurasi 2, 8, 7 Ini juga tidak stabil Perhatikan apa yang terjadi Antara kedua unsur ini Elektronnya N A Kita berpindah ke CL Ini prosesnya lagi MA menjadi MA plus CL menerima elektron menjadi CL min Karena elektronnya tadi Sudah mudah ya Sehingga Ditutup Ikatan Dari video ini Bisakah kalian membuat sebuah pertanyaan Mengapa atom N A berpindah ke CL? Mengapa atom N A berpindah ke CL? Atomnya yang berpindah? Apa ya tadi yang berpindah? Elektron Mengapa elektron N A berpindah ke atom CL? Oke, satu masalah lagi Oke Mengapa CL menerima elektron N A? Kenapa atom CL yang berpindah ke atom N A? Atom CL yang berpindah ke N A? Kenapa tidak atom CL ini yang berpindah ke N A? Oh, maksudnya mengapa Tidak elektronnya CL yang berpindah ke N A? Gitu Ini tadi terbentuk ikatan apa? Tidakkah kalian bertanya Mengapa terbentuk ikatan I O? Ya, saya tambahkan satu pertanyaan lagi ya Untuk kita identifikasi dan kita selidiki Mengapa terbentuk ikatan I O antara N A dan C? Setelah dari beberapa pertanyaan tadi Kalian tuliskan di identifikasi masalah di LKPD kalian Nah, setelah kalian tuliskan Silahkan kalian membaca sumber-sumber yang sudah ibu berikan Ada sumber Youtube Ada sumber dari internet Buku pegangan kimia Silahkan kalian berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi Ya Nah, untuk menguatkan jawaban kalian Kalian juga bisa menerjakan Soal-soal di LKPD-nya Setelah kalian selesai menerjakan soal-soal di LKPD Kita akan presentasi Bagaimana jawaban kalian Oke? Bisa dimengerti? Bisa Silahkan mulai berdiskusi sekarang Jadi kalian membaca sumber-sumber yang berat Jadi kalau ada yang salah Mereka menanyakan pertanyaan ke itu ya Jangan lupa untuk aktif dan terlalu kerjasama dalam kelompok Karena kerjasama kalian dalam kelompok itu saya nilai Dan keaktifan kalian dalam pembelajaran juga saya nilai Ya? Jadi tidak usah malu-malu untuk kerjasanya Dan pastikan lagi Satu kelompok harus bisa Misalnya satu kelompok ada dua anak yang bisa Dan kelompoknya tiga anak yang lainnya kan gak bisa Dua anaknya harus mengajari temannya Karena nanti saya juga akan menunjuk anak Dalam satu kelompok sehingga kalian juga harus bisa Ada yang ditanyakan Sudah selesai? Sudah selesai? Oke ya? Mengapa usur-usur gas mulia bisa mencapai kestabilan? Karena kestabilan sesuai dengan aturan update atau duplet Bagaimana cara usur selain gas mulia mencapai kestabilan? Melepas atau menangkap elektron sehingga membentuk ion Dan memiliki konfigurasi elektron yang sama seperti gas mulia Ada jawaban lain dari kelompok yang lainnya? Ada? Atas buahnya sama? Sama Jadi pada aturan duplet itu memiliki elektron valensi Di kulit terluarnya itu adalah dua Dan kulitnya hanya satu untuk aturan duplet Dan aturan update elektron valensinya itu ada? Dua Oke perhatikan ini Ada dua tabel Tabel atas sama tabel bawah Manakah yang sudah stabil? Semoga atas dua Atas oke Kenapa atas non-stabil? Kenapa atas? Jumlah di aturan duplet Duker Nah karena memilih aturan duplet Duker Tahan ya? Sampai sedih? Tahan Oke alpaham dilanjutkan nomor selanjutnya DLKPD yaitu nomor 3 dan nomor 4 ya? Kelompok 2 ya? Oke nomor 3 dan 4 silahkan dipresentasikan untuk kelompok 2 Silahkan Berikut ini adalah contoh senyawa Dan untuk dari unsur-unsur yang berikut Berikatan ion dan contoh senyawa yang tidak berikatan ion Contohnya Senyawa yang berikatan ion Dan untuk dari unsur-unsur yang berikatan ion Dan untuk dari unsur-unsur yang berikatan ion Sama-sama memilukan atau menerima elektron Berdasarkan analisis pada soal nomor 4 Mengapa suatu senyawa disebut memiliki ikatan ion Karena ada yang menerima dan melepaskan elektron Nomor 6 Dalam sebuah ikatan ion Proses apa yang terjadi setelah usut melepas atau menerima elektron Terbentuk yang positif dan yang lebih banyak Dan badannya gaya tarik-menari yang disebut gaya elektrostat Ada jawabannya atau semuanya sama? Sama Berdasarkan ikatan ion bagaimana proses pembentukan ikatannya Unsur AL dan berikut CL Proses pembentukan ikatan ion Unsur AL melepaskan 3 elektron Dan unsur CL menerima 1 elektron Untuk mencapai stabilannya Sehingga dalam berikatan ion Unsur AL membutuhkan 3 unsur CL Unsur AL yang melepaskan 3 elektron Akan membentuk ion AL 3 plus Dan unsur CL yang menerima 1 elektron Akan membentuk ion CL Dan apa yang terjadi setelah melepas dan menerima elektron? Gaya tarik-menarik Unsur CA sama unsur S Bisa enggak membentuk ikatan ion? Bisa Analisis lah sinyawa berikut ini Bagaimana cara rumus yang terbentuk Dari soal nomor 7 Unsur LI dan unsur PR Dalam berikatan ion dibutuhkan unsur LI sebanyak 1 Dalam berikatan ion dibutuhkan unsur PR sebanyak 1 Senyawa yang terbentuk LI, PR Pada tahap terakhir yaitu kesimpulan Dari kegiatan diskusi ini Siapakah yang bisa menyimpulkan Apa yang kalian ketahui tentang ikatan ion? Ikatan ion adalah ikatan yang dihasilkan oleh daya tarik-menarik elektrostatik Ikatan ion yang menguatannya berlawanan Pada kata ion terjadi transfer elektron dari satu atom ke atom lainnya Bisa kita simpakan bahwasannya ikatan ion terjadi Yang pertama karena adanya apa? Transfer elektron Terang transfer elektron Membentuk ion positif dan ion negatif Setelah terbentuk ion positif dan ion negatif Apa yang terjadi? Akan terjadi tarik-menarik atau gaya elektrostatik Antara ion positif dan ion negatif Sehingga ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk Karena adanya transfer elektron Yang mana akan membentuk ion positif dan ion negatif Dan akan terjadi gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif Setelah pembelajaran hari ini Saya akan membagikan soal untuk kalian kerjakan di rumah Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Menarik atau tidak? Menarik Menarik Adakah yang belum dipahami dari pembelajaran kita tentang ikatan ion? Tidak ada Semuanya sudah paham? Tidak Nanti saya lihat di soal evaluasinya ya Tidak semuanya paham? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semuanya Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Tetap semangat untuk belajar Jangan lupa berikutnya di rumah mempelajari tentang ikatan kovalen ya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih